Selamat datang di episode kelima kelas jago jualan Setelah kemarin di episode keempat kita menemukan subkategori lari Selanjutnya di episode kelima ini Kita akan melakukan verifikasi volume pencarian terkait subkategori produk yang sudah kita pilih pada episode keempat Untuk juragan yang belum menonton episode keempat Harap menonton terlebih dulu agar tidak bingung di episode kelima ini Linknya ada di deskripsi Sebelum kita masuk ke tutorialnya Gue akan share sedikit dulu apa manfaatnya ketika kita sudah bisa melakukan verifikasi volume pencarian Manfaat yang pertama kita jadi paham juragan keadaan pasar seperti apa Misalnya kita mau jualan masker maka kita lakukan dulu verifikasi volume pencarian masker Setelah kita lakukan ternyata kita punya kesimpulan bahwa sekarang orang-orang jarang yang mencari produk masker Selain itu juragan manfaat yang kedua kita jadi tahu nih judul produk apa aja yang paling banyak diketik oleh pengunjung marketplace Misalnya nih juragan kita kan jualan masker lalu kita bingung mau kasih judul apa ya untuk produk ini Maka kalian bisa melakukan verifikasi volume pencarian Disini kita melihat judul produk terkait masker itu apa aja Misalnya masker untuk cegah corona seperti itu Jadi kita punya list setelah kita tahu verifikasi volume pencarian Manfaat yang ketiga juragan kita jadi punya analisa keadaan pasar Misalnya sekarang toko kita lagi sepi kita kan bingung nih biasanya Toko gue kok sepi kenapa ya Nah dengan juragan sudah bisa melakukan verifikasi volume pencarian Maka juragan bisa menganalisa apakah sepinya karena pencarian di marketplace terkait produk yang juragan jual itu menurun Ataukah memang karena toko kita yang bermasalah Oke juragan kita langsung aja masuk ke cara melakukan verifikasi volume pencarian Sekali lagi untuk mempermudah pemula memahami disini gue menggunakan akun baru Untuk kalian yang mungkin mau tahu gue jualan apa aja bisa cari di marketplace Toko gue daging fresh official Atau kunjungi aja lah instagram gue sahlanrituan 99 Oke juragan di video ini gue mau share gimana caranya kita verifikasi volume pencarian Sekali lagi gue menggunakan akun yang baru gue buat Agar nanti tampilannya bisa sama Sekarang kita pergi ke seller center Selanjutnya kita pergi dulu ke produk saya Untuk melakukan verifikasi volume pencarian Kalian harus upload minimal satu produk Setelah itu kita akan menuju iklan Shopee Selanjutnya kita pilih yang buat iklan baru Selanjutnya klik aja iklan pencarian Selanjutnya kita tambahkan produk Konfirmasi Konfirmasi Selanjutnya disini kita akan mencari Tambah rekomendasi kata pencarian Dan selanjutnya kita akan tambah kata pencarian Nah di halaman inilah kita akan melakukan verifikasi volume pencarian Jadi kita menggunakan verifikasi volume pencarian yang sudah disediakan oleh Shopee Dan ini masih akurat dan bisa juga diterapkan untuk marketplace yang lain Jadi kita sudah cukup menggunakan verifikasi volume pencarian yang sudah disediakan oleh Shopee Selanjutnya tinggal kita ketik saja produk yang ingin kita jual volume pencariannya sebesar apa Seperti episode kemarin Gue akan mau menjual produk misalnya Vacuum Cleaner Selanjutnya disini gue klik aja Vacuum Cleaner Dan gue akan lihat disini Vacuum Cleaner volume pencariannya seberapa besar Ternyata Vacuum Cleaner volume pencariannya sangatlah besar 272.933 Dan kita lihat disini jumlah pencarian yang dilakukan pengguna Shopee berada dalam 30 hari terakhir Jadi selama 30 hari terakhir Orang-orang yang ketik kata Vacuum Cleaner sebanyak 272.933 Dan yang gue bilang sebelumnya bahwa manfaat dari verifikasi volume pencarian Kita bisa mencari alternatif kata kunci atau judul yang ingin kita gunakan di produk kita Misalnya disini kita lihat Vacuum Cleaner maka kita enter saja Disini ada alternatif kata kunci lain Vacuum Cleaner penyedot dubu, Vacuum Cleaner mini, Vacuum Cleaner mobil Dan misalnya kita ingin cek Vacuum Cleaner mobil itu volumenya seberapa besar Tinggal kita lihat saja Ternyata sangat besar juga 95.446 Intinya kalau di atas 50.000 itu sudah cukup bagus Tapi kalau kalian mau lebih spesifik Kalian bisa pakai kata-kata kunci yang volume pencariannya sekitar 20.000 Kita juga bisa menganalisa kira-kira orang bakal ketik apa terkait Vacuum Cleaner Misalnya disini C nya kita ganti sebagai K Karena orang Indonesia lebih gampang menyebutin Vacuum Cleaner Kita cek disini seberapa besar Ternyata disini Vacuum Cleaner tidak ada volume pencariannya Jadi orang sangat jarang ketik Vacuum Cleaner Coba kalau kita ketik Vacuum saja Disini ada Vacuum Cleaner yang ini Kita enter Kita enter sebentar Nah disini ternyata Vacuum Cleaner Tulisannya seperti itu Volume pencariannya sebesar 123.482 Sangat bagus Dan ini bisa kita sebut sebagai alternatif kata kunci atau judul produk Dari Vacuum Cleaner yang ada di bawah ini Jadi Juragan bisa gunakan selain Vacuum Cleaner yang di bawah ini Menjadi yang ini Oke jadi disini Juragan bisa menggunakan beberapa kata kunci dalam sebuah judul produk Misalnya Juragan bisa menambahkan Vacuum Cleaner Mini Vacuum Cleaner Vacuum Cleaner Vacuum Cleaner Mini Jadi dalam satu produk judul kalian bisa gunakan 5 kata kunci Dan sekali lagi ini volume pencariannya sangat bagus Dan untuk harga rekomendasi disini maksudnya adalah harga rekomendasi iklan Jadi kalau kalian mau muncul di halaman pertama paling atas Kalian harus bayar 5.147 rupiah per klik Jadi kalau ada orang klik satu produk kalian kalian bayar 5.000 Kalau ada dua orang tinggal di kali dua aja Tapi disini hanyalah harga rekomendasi Nanti iklan kita bisa setting saja harga yang paling murah Paling bisa kita dapatkan cuan dari produk yang kita jual Jangan sampai kalian spend iklan terlalu besar, terlalu mahal, terlalu tinggi Tapi tidak menghasilkan Dan tetap simak video-video dari kelas jago jualan Oke Juragan Jadi itu tadi adalah tutorial melakukan verifikasi volume pencarian Caranya sangat mudah Tapi kalau kita nggak tahu tetap aja sulit Semoga di episode kelima ini bisa segera Juragan praktekan Dan mulailah membuka toko dan upload produk Coba praktekan dari episode pertama sampai episode kelima Yang sudah gue share di youtube ini Khusus untuk playlist kelas jago jualan Oke Juragan sampai jumpa di episode ke enam Terima kasih banyak